Eh, Cici Mei, kok hari ini wajahnya kusus banget. Eh, Kau Awi. Iya, hari ini warung kopi saya terakhir buka di sini. Eh, kenapa? Bukannya profit. Itu aku lihat rame loh. Iya, kok. Ya, begitulah kok. Oh, aku masih ingat loh dulu. Waktu kecil saya suka sekali. Kopi sangernya enak banget. Terus itu roti kukusnya sedap. Terus juga teringat Cici Mei waktu kecil ya. Suka bantu papanya, seduh kopi, lari sana, lari sini gitu kan. Iya, kok. Iya, aku juga masih ingat koko Awi dulu. Pacaran kan, sering di sini sembunyi-sembunyi. Enggak lah. Mana ada? Ada, kok. Itu begitu papanya Cici Susi datang langsung bubaran. Satu ke utara, satu ke selatan. Ayo ngaku. Ya ampun. Eh, anyway, ini hari terakhir toko saya ya. Saya juga udah 80 tahun, mau buka sampai kapan lagi. Loh, anak-anak Cici Mei di mana? Enggak ada satupun yang lanjutin bisnis ini. Mereka punya jalan masing-masing. Oh, apa gak sayang sih? Iya, sayang. Tapi apa boleh buat? Harusnya dulu saya sepemikiran dengan koko Awi. Antisipasi sejak anak-anak masih kecil. Gimana jika anak-anak saya tidak mau melanjutkan bisnis ini? Oh, iya sih. Memang zaman sekarang sih anak-anak punya pemikiran sendiri, jalan masing-masing. Memang sih sebuah bisnis itu lebih baik ya dijalankan oleh profesional gitu loh. Daripada shareholder yang tidak termotivasi gitu loh. Iya, itu salahku dulu sih. Aku dulu pikirnya yang penting profit. Anak-anak pasti mau melanjutkan. Padahal ini COVID-nya mau di sampah pas saya. Sedih banget. Eh, Cici May. Kok melamun? Eh, Kok Awi. Kamu benar ya? Aku harus pikirin bagaimana kalau nanti besar anak-anak saya tidak mau melanjutkan di warkop saya. Terima kasih telah menonton.